Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Moana berkata, kalau aku gak memenuhi syarat Untuk memasuki pesta ini Maka gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa Ciasya berkata, diam kau bodoh Aku tahu kenapa kau disini Kau disini hanya untuk merasakan air spiritual itu Karena akan diberikan secara gratis untuk para tamu Changke berkata, rasa malumu itu Benar-benar membuatku muak bro Bahkan kau mengelabui adik kecil itu Untuk datang bersamamu hari ini Kau itu paling buruk dari yang terburuk Saite Lalu Moana menarik Ciku Jangan dengarkan kata-kata gak jelas mereka Ayo masuk, Yutong tiba-tiba berteriak Stop! Tapi Moana mengabaikannya Dalam hati Changcung Pei Moana bukan cuma gak menghargai Yutongku Tapi dia juga berlagak mempunyai tempat ini Dan semua yang ada disini Hari ini aku akan mengajarimu Arti sebenarnya Dari mempermalukan dan rasa sakit Dengan kakakku Yang menjadi orang edit kedua di Provinsi Changtu Aku akan memberimu kematian yang sangat menyedihkan Yang pernah terukir di sejarah Yutong berkata Semua orang yang diundang kesini Adalah orang kaya dan orang yang terkenal Aku gak sabar Menunggu dia dikeluarkan dari acara ini Cik Aisyah berkata Aku penasaran Apa yang akan dia tunjukkan ke sekuriti Saat ditanya mengenai kartu undangannya Lalu Moana mengeluarkan sesuatu dari kantongnya Selamat datang tuan Tapi ternyata Sekuritinya membiarkan dia masuk Ciku berkata Tempat ini sungguh mengagumkan kak Tapi kakak pasti telah melewati banyak rintangan Untuk mendapatkan kartu undangannya untuk kita Ya kan? Moana membalas Gaklah dikecil Sekarang Berhenti memikirkan hal sepele seperti itu Nikmati aja pestanya oke? Dengan ada kakak di sampingmu Kau gak perlu takut dengan siapapun Yutong berkata Bagaimana mungkin Dari mana dia Bisa dapat kartu undangannya Cia Syam berkata Sungguh impossible Hanya mereka yang punya kekayaan bersih Minimal 3 miliar lah Yang boleh mendapatkan kartu undangannya Bagaimana bisa Orang lemah dan miskin kayak dia Punya kartu undangannya Chang Chun Pei berkata Ah Sekarang aku tau Dia pasti mau mohon Ke wanita kaya tempat dia bekerja Untuk mendapatkan kartu undangan juga buatnya Jangan sampai Orang gak tau malu itu menghancurkan moodmu Ayo masuk Pestanya akan segera dimulai Mereka berempat pun masuk Di dalam Monan dan Ciku Udah duduk di sebuah kursi dan meja Ciku berkata Kak Monan Apa benar kita gak apa-apa makan disini Sepertinya kok Kita gak seharusnya disini Monan berkata Seperti yang aku bilang tadi deh Jangan takut Saat kakakmu ada disini Kau adalah putri dari tempat ini Jadi pesanlah apapun yang kau mau Kalau gitu Aku mau chocolate truffle cake Oke Segera disiapkan Ini dia Chocolate truffle cakemu Tapi jangan lupa Jangan terlalu kenyang Karena setelah kau selesai makan Kau masih punya yimen spesial dariku Kalau kau mau membutuhkanku Temui aku di dapur sebelah sana Yaudah Kalau begitu Aku pergi dulu Tunggulah disini seperti anak baik Aku akan segera kembali Dengan mie yang lezat Lalu Monan pun pergi Saat dia makan Tiba-tiba Dia dihampiri Oleh mereka berempat Cangke Yuton dan kawan-kawan Si rambut pink berkata Hei bocah Kemana perginya si Monan Dalam hati Ciku Orang-orang itu lagi Kenapa kalian mencari Kak Monan Yuton berkata Apa? Apa kau sakit? Apa gimana sih? Kenapa kau memanggil orang berniksa kayak dia? Dengan sebutan kakak Bohongan jahat apa? Yang si brengsek itu katakan padamu Untuk mengelabui mu Ciasya berkata Ari kecil Kau sungguh cantik Kenapa kau jalan dengan orang brengsek kayak dia? Apa dia mengancamu? Semuanya Ayo kita cari si tukang obat itu Dan kembalikan si brengsek itu pada tempatnya Aku udah gak tahan lagi Dalam hati Ciku Aku gak boleh Membiarkan mereka Menemukan kak Monan Apapun yang terjadi Karena Kalau mereka menemukannya Mereka pasti akan membuat masalah Hei Aku sedang bertanya padamu Cepat jawab aku Yuton berkata Ari kecil Dengarkan aku Betapa besar penipuan yang dilakukan oleh Monan Pertama Dia mencoba mengejarku Lalu dia mengejar Cingse Dan sekarang Dia lagi mengincar wanita kaya Aku dan kak Monan Bukan Bukan seperti itu Yuton melanjutkan Jangan bohong padaku Kalau kau gak peduli dengan dirimu sendiri Maka setidaknya Pikirlah Apa yang akan mendiam kakakmu pikirkan Jika almarhum tahu Adik kecil ini Telah dibodohi oleh orang jahat Bukannya belajar dengan giat Dan membuat karir yang mapan Beraninya kau Beraninya kau Kembali gak tahu siapa kakekku Hanya kakakkulah Yang gak pernah meninggalkanku Dan selalu men-supportku Dikalah susah Semenjak kakekku meninggal Yuton melanjutkan Aku mengatakannya Untuk kepentinganmu Kalau kau lanjut dengannya Maka kau gak akan pernah Mengapai apapun dalam hidupmu Dia hanya memanfaatkanmu Bukalah matamu Dan jangan sampai kau dibodohi olehnya Aku mau pergi dengan siapa Bergaul dengan siapa Itu adalah hakku seorang Gak peduli Seberapa sampahnya dia Aku gak peduli Aku tahu dia orangnya bagaimana Dan aku mempercayainya Cangke berkata Boca ini Telah dikelabui secara baik Oleh si brengsek itu Seseorang berkata Lihat Itu mereka datang Keempat orang elit di Chiang Tu Eh Hanya ada tiga Dimana satunya lagi Sungguh pemandangan yang menarik Dan jarang terlihat juga Yang Chen Yi Chang Cuntian Dan juga Liu Tong Meskipun Raja keempat Masih dalam wajib militer Tapi melihat para Raja Bisnis ini bersama Kayak melihat tahun kabisat Cuntian berkata Permisi Tuhan Mohon memberikan kami jalan untuk lewat Cangke berkata Kakak Chang Kau akhirnya sampai juga Cuntian berkata Dimana si bangsat Monan Bagaimana bisa dia masuk ke tempat ini Yutong berkata Aku senang kakak ada disini Monan si brengsek itu Disini gak sendirian Dia membawa ceweknya bersamanya Kemarin Aku membiarkannya Karena menjaga nama baik bibi Tapi beraninya dia muncul disini Berani sekali dia Si bajingan miskin itu Berani masuk ke pesta ini Dimana Monan Dimana dia Ciku menjawab Aku gak tahu Lalu bajunya ditarik Katakan padaku sekarang Dimana dia Jangan berani-beraninya kau Mengetes kesabaranku Bajunya ditarik sangat keras Sampai-sampai Bajunya robek Ciku menangis Dan dia melihat ke arah Monan pergi Itu dia Dia pasti ada di dapur Obsessed banget sih sama Monan Gue bingung Yutong berkata Kak Cuntian Tunggulah disini Biar aku yang kesana Dan menyeretnya keluar Di dalam dapur Ternyata Monan sedang masak Dan Yutong masuk Monan Kau benar-benar ada disini Yutong Kenapa kau disini Yutong menjawab Aku disini Untuk memperingatkanmu Jauhi adik kecil itu Dia hanya bocah kecil Ya Tuhan Kau masih aja Memperdayanya Untuk jatuh di genggamanmu Dia bocah yang pintar Dan kau menghancurkan hidupnya Aku gak peduli dengan hidupku Tapi aku gak akan membiarkanmu Menghancurkan hidup orang lain Aku memikirkan Gimana caranya Kau bisa mendapatkan Kau tundangan ke pesta ini Tapi sekarang Semuanya udah jelas Kau masuk kesini Karena pekerja Sebagai pekerja dapur kan Aku Monan berkata Aku rasa Tamparan itu masih belum cukup Untuk mendisiplinkanmu Eh Berani ya kau Monan melanjutkan Kau bilang Aku menipu dan membodohinya Tapi apa kau punya buktinya Atau kau lihat Aku mengelabuinya Dengan matamu sendiri Aku Sebelum memberikan asumsi Apa kau ada pemikiran Untuk menginvestigasi dulu Bagaimana kami bisa akrab Dan hubungan alami Yang aku dan dia rasakan Untuk sedetik aja Apa kau pernah Mengesampingkan egomu Menenangkan pikiranmu Dan memikirkan Apa yang telah kau lihat Dan dengar Apakah itu benar Atau salah Dugaan Selalu membawa orang Ke kematiannya sendiri Ubahlah mindsetmu Saat kau masih bisa Atau kau gak akan sempat Jika kematian mendahulunya Yutong berkata Tunggu Apa yang kau rencanakan Jangan Jangan berani-beraninya kau Melakukan hal menjijikan disini Monan berkata Kau gak bisa menilai Benar atau salah Karena kau terlalu berpikiran pendek Untuk melihat kenyataan Pikiranmu itu sempit Untuk menerima kenyataan Semenjak lahir dan besar Dengan apa yang kau punya Karena hidupmu berjalan dengan manis Kau gak pernah berusaha Untuk memahami orang lain Dan hanya memikirkan Bagaimana caranya Untuk naik lebih tinggi lagi Menggapai ketenaran Akan lebih baik Kau menerima kenyataan Sesegera mungkin Monan pun pergi Membawa mangkok mie tadi Ternyata Cuntian dan kawan-kawan disitu Cuntian berkata Monan Apa kau pikir Aku gak bisa menemukanmu Kalau kau bersembunyi di dapur Monan Kalau kau masih ingin hidup di Ciantu Kau harus tahu Ada beberapa identitas Yang gak boleh kau ganggu Apapun yang terjadi Atau hidupmu Akan sirna dalam sekejap Kenapa kau ngoceh Gak jelas kayak anjing gitu Dasar bajingan Hari ini Aku akan membunuhmu Lalu tiba-tiba Nonani menghampiri Monan Halo Mr. Monan Cuntian menyapa Selamat sore Miss Ning Sungguh tak terduga Apa yang Nonan lakukan disini Cuntian menyapa Nonan Ning Tapi Tapi dikacangin Nonan Ning berkata Pestanya akan segera dimulai Mr. Monan Mohon segera ikuti saya Dalam hati Cuntian Bagaimana mungkin Miss Ning sangat sopan ke Monan Gak mungkin banget Dalam hati Yutong Dia cuma pekerja disini Dan dia Berani berlagak Seperti tamu terhormat Dasar sampah ini Memalukan banget Si bono ini Mengajariku tentang moral Monan Berandalan sepertimu Kau pikir kau itu siapa Berani mengajariku Cuntian berkata Kak Cuntian dan para elit Akan duduk di depan Perbaikilah moodmu Dan tunggu Great Master Tao muncul Saat beliau datang Kita akan dapat kesempatan Untuk menyapanya Dan dua anjing kampung itu Akan langsung ditendang dari sini Begitu beliau datang Ternyata yang membawa acara Adalah Tuan Yan Harusnya Sungguh Malam yang penuh harapan Bagi semua yang telah datang Di pesta ini Saya berterima kasih kepada Para hadirin Dan saya mengerti Anda semua Sudah menambahkan Untuk melihat wajah Sang Great Master Tao Tapi izinkan saya berpesan Sang Great Master Tao Sudah ada disini sejak tadi Dan sekarang Beliau sedang duduk Di suatu tempat Di antara kita semua Hah? Gak mungkin Great Master Tao Sudah disini Great Master Tao Dia sangat low profile Dimana beliau? Ditambah lagi Great Master Tao sendirilah Yang akan menuangkan air spiritual Di gelas piramida ini Luar biasa Beliau sendiri Yang akan menuangkan air spiritualnya Di gelas piramida Nonaning mengeluarkan Gelas piramidanya Tuan yang melanjutkan Mohon tenang para hadirin Air spiritualnya sudah siap Sekarang Mari kita beri tepuk tangan yang hangat Kepada Sang Great Master Tao Wah Cia Syam berkata Yutong Waktu yang ditunggu akhirnya tiba Jantungku berdita kencang Oh my god Aku penasaran banget Monan berkata Adik kecil Tunggu disini ya Kakak akan segera kembali Kalian pun sampai di penghujung Gak 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 Bercanda Bercanda Ini Ini dia guys Waktu yang kita tunggu-tunggu Setelah 20 episode Monan maju Dan Nonaning berkata Great Master Tao Silahkan Changke dan Cia Syam Mendengar itu kaget Hah Dia Dia panggil dia apa Great Master Tao Monan pun maju ke depan Lewat red carpet Semua orang menghormatinya Salam Kepada Great Master Tao Master dari para master Itu Great Master Tao Ya Tuhan Aku diberkati hari ini Akhirnya Aku bisa melihat Great Master Tao Selamat datang Great Master Tao Gak Gak mungkin Hah Bagaimana mungkin Dia Dia Great Master Tao Ini pasti mimpi kan Gak mungkin terjadi Dalam hati Yutong Yutong sedikit flashback Semua yang Monan bicarakan Sebaiknya Kau segera menerima kenyataan Ini rumahku Masuklah Astaga Villa ini sangat begah Dan luar biasa Monan perlahan naik ke panggung Yutong berkata Sadarlah kau idiot Wanita kaya itu Hanya memanfaatkanmu Dan membuangmu Saat dia bosan Jangan pikir Kau akan jadi anjingnya Sehingga kau bisa naik derajat Kau mau bersaing dengan Changke Dan bahkan Kau mau melampaui Chang Chun Pei Bukankah kau terlalu Melebihkan kemampuanmu sendiri Dirimu itu Gak bisa dibandingkan dengan mereka Kalian berada di dunia Yang sangat berbeda Kau mengandalkan kebaikan orang Gak capek apa Sekarang dari Monan Kenapa aku harus Membandingkan diriku sendiri Dengan dua monyet itu Bahkan mereka gak pantas Buat berdiri di depanku Aku gak akan membiarkanmu Mengambil sedikitpun Air spiritual ini Aku lebih baik membuangnya Kita berada di dunia Yang jauh berbeda Jadi Ini maksudnya Saat dia bilang Kita ada di dunia yang berbeda Jadi orang yang kita perlakukan Seperti sampah Adalah Greatmaster Tao Habislah kita Monan pun mulai menuangkannya Bodohnya aku Goblok Kenapa juga Aku mengejar gadis ini Karena dia Aku jadi menyerang Greatmaster Tao Tenangkan dirimu idiot Kau gak boleh takut Dalam si pengecut Monan Kau masih bisa melawannya Degah bantuan kak Cuntian Cuntian pun juga kaget Matilah aku Mampus Lu Changsiao goblok Bagaimana mungkin Dia sebodoh itu Memprovokasi Greatmaster Tao Bahkan aku aja gak lebih Dari lalat Dibandingkan beliau Anjir Kalau dia sampai tahu Apa yang telah aku lakukan Kesaudaranya Kepala aku akan melayang Para hadirin berkata Wah Greatmaster Tao sangat muda Aku gak pernah menduganya Seorang lagi berkata Dia bener-bener bertalenta Talenta muda Dari generasi Changnan Seorang lagi menambahkan Satu-satunya orang Yang bisa dibandingkan Dengan dia Adalah Xiao Qian Cue Seorang ibu Berkata ke anaknya Sayang Kalau kamu tetap berdiri disini Maka Greatmaster Tao Gak akan bisa melihatmu Sana Cepat pindah ke depan Monan mengambil gelas yang atas Dan berkata Terima kasih telah datang Hari ini Adalah hari ulang tahun Adik kecilku Aku mau mengucapkan Rasa syukurku Dengan memberinya gelas pertama Dari air murni ini Semoga Hidupnya jadi makin makmur Dan tetap sehat Selama hidupnya Grandmaster Tao punya adik Dimana dia Lalu Nona Ming Mengambil sebuah gelas Dan dia pergi Ke arah ciku Nona Ning berkata Selamat ulang tahun Nona Liang Silahkan Diminum gelas pertamanya Dan semoga Harimu diberkati Terima kasih kak Orang yang di kiri berkata Nona Liang sangat imut Dan lucu Dia pastilah Jadi wanita yang paling catik Di seumurannya Dia pasti akan menjadi Wanita yang sangat hebat Di seluruh provinsi Changnan Saat dia besar nanti Orang yang di kanan berkata Sepertinya Miss Yan Punya sayangan baru Wahai adik kecilku Selamat ulang tahun Terima kasih banyak Aku gak tau Harus bagaimana lagi Mengungkapkan rasa terima kasihku Ke kalian semua Lalu tiba-tiba Selamat ulang tahun Kepada anda Wahai Garis yang paling cantik Nona Liang Saya Yang Chen Yi Mohon terima Hadiah kecil ini Jika Nona berkenan Aku akan sangat bahagia Benih Chen Yi gercep ya Wah Tidak apa Kau harus menerima Ketulisan orang Yang diberikan padamu Seorang yang di kiri berkata Yang Chen Yi Dia sungguh cerdik Membuat gerakan pertama Dengan memberikan hadiah Ke adik Grey Tao Master Cara yang pintar Untuk mendapatkan kesan positif Di sisi Great Master Tao Orang yang di kanan berkata Yap Tepat banget Karena master sangat sulit Ditemui siapapun Bahkan untuk dikasih hadiah Ini adalah kesempatan yang tepat Untuk menunjukkan kesan positif Di depan orang terkuat Di provinsi Chiangnan Lalu orang-orang mulai menghampirinya Wanita yang di kiri berkata Selamat ulang tahun Nona Liang Silahkan diterima Hadiah kecil dari kami Kami pastikan Nona akan mendapatkan Hadiah yang besar Di ulang tahun selanjutnya nanti Pria yang di kanan berkata Direktur Chiang Kau sungguh Gak bisa menunjukkan Rasa ketulusan Pria yang di kiri berkata Nona Liang Selamat ulang tahun Mohon diterima Leontin Imperial Jade ini Aku membelinya Di lelang besar kemarin Pria yang di kanan berkata Ini Nona Liang Mohon diterima kunci ini Ini adalah model terbaru Dan termahal Dari Motorsport Mohon jangan ragu Dan ambillah Coba Gue dikasih mobil Monan Angget gue jadi adik lu dong Meja Liang Ciku Penuh dengan hadiah Chiang berkata Sangat banyak hadiah mahal Berapa banyak dia mendapatkannya Adik kecil Kesinilah Iya kak Saat Ciku jalan Tiba-tiba Robekang baju yang tadi lepas Oh tidak Kakak Tiba-tiba Wush Dengan cepat Monan melepaskan jaketnya Dan langsung memberikannya ke Ciku Bajinya mana yang melakukannya Pembuli Monan Semuanya tanpa ketakutan Sekali lagi aku tanyakan Bajinya mana yang melakukannya Karena mereka takut Chiashan akhirnya cepu Aku gak ada hubungannya sama sekali Itu semua Ulah Chang Cuntian Jalan kau Monan bertanya Apa dia melakukannya Hmm Hama keluarga Chang Cuntian berkata Eh tidak Eh iya Eh tidak Eh iya itu aku Tapi aku cuma baru berbeke sedikit Aku bisa memberikan kompensasi padamu Katakan aja Berapa yang kau mau 40 ribu 60 ribu Nah iya 60 ribu seharusnya cukup kan Tangan yang telah kau gunakan Untuk merobek bajunya Patahkan sekarang Cuntian berkata Kau udah kelewatan Baiklah Gimana kalau 1 juta 1 juta yuan Itu udah lebih dari cukup Buat sobekan kain semata Tersesat Dia Tersesat Tiba-tiba Pesta apa ini Membosankan Aku gak mau menghadirinya lagi Aku pergi sekarang Dihihihih Dihihih Caput dia Lalu tiba-tiba Air dari gelas nonaning Semuanya berterbangan Kau berani pergi tanpa izinku Lalu monan Menggunakan skill divine thrones Dia menembak airnya Dan serangannya Mengenai kaki dari cuntian Ah Dasar bodoh kau Aku itu orang elit keempat di Ciantu Beraninya kau Melumpuhkan kakiku Mulailah menghitung harimu Meskipun aku harus menggunakan semua kekayaanku Dan bahkan akan menghancurkan karirku Aku pasti akan menyuruh pembunuh paling kuat dari neraka Dan aku akan menggorok lehermu Camkan itu Berhenti menggonggong Anjing rendahan Cuntian pun ditendang Monan berkata Kalau kau ingin menghancurkan dirimu sendiri Sini Biar aku bantu Hari ini Akan menjadi hari terakhir Dari keluarga Cang di Ciantu Cengyi berkata Aku gak menyangka Kalau keluarga Cang itu Sangat rendahan dan kurang ajar Aku akan mengambil semua sahamku Dari perusahaan Cang Aku Yang Cengyi Berada di sisi Great Master Tao Orang yang di kiri berkata Mulai sekarang Sing Chia Group Gak akan lagi menyuplai barang ke Cang Mereka bisa menuntutku Karena melanggar kontrak Tapi aku bisa Membayar biaya penaltinya Orang yang di kanan berkata Mister Cu Tian Aku juga merubah keputusanku Aku gak akan lagi Menjual tanah Yang rencananya akan dibangun Pabrik baru Cang Aku menyarankan Untuk membawa semua material konstruksinya Dalam 32 jam Tuan Yan berkata Saat ini Keluarga Cang memiliki Tekaran obatnya sendiri Mulai hari ini dan seterusnya Seluruh keluarga Cang Dilarang Untuk melakukan atau terlibat Di semua jenis bisnis di Ciantu Dan mereka dilarang Menginjakan kaki disini Keputusan Great Master Tao Udah absolut Dan kami keluarga Yan Selalu dengan bangga Aka mengikuti keputusannya Tanpa ragu Lalu Cuntian Mengambil pistol dari kantongnya Ah Monan Dasar kau jalang sialan Mati Mati kau bangsat Lu cari mati Menggunakan air tadi Monan menyerang Cuntian Cuntian terhempas jauh Dan dia pun akhirnya tumbang Cang Cunpei melihat itu ketakutan Dia mundur-mundur Sampai menabrak sebuah meja Lalu Monan pergi ke arahnya Kau Mau ngapain kau Jangan mendekat Aku mau memberingatkanmu Aku Oh Kemana Kepercayaan dirimu tadi Hah Bukankah kau itu superior Bukankah kau suka ngomong besar ke orang-orang Kenapa kau gak sombong lagi sekarang Lalu tiba-tiba Cang Cunpei terbang Dibuat terbang oleh Monan Lalu setelah itu Dia dibanting ke lantai Lalu dia menghampiri Cian Cian Dan kau Nona Apa kau merasa Kalau kau itu ratu Kau gak pernah melewatkan sedikitpun Buat gak memfitnahku Sekarang Kenapa kau gak memfitnahku Monan Aku mohon padamu Mohon Maafkan aku Yang selalu kasar padamu Monan Kau selalu jadi orang hebat Kau menyelamatkan kami di balapan Tapi bukannya terima kasih Aku malah Aku menyumpahkanmu Dan pergi Meninggalkanmu dengan para penjahat sendirian Dan yang aku katakan Pada saat ulang tahun Yutong Itu juga Cian Cian ditampar Plak Uena Cepat Keluarkan mereka semua Mereka pun ditarik keluar Lin Yutong Eh Monan Dengarkan aku Monan berkata Aku mengindahkanmu Karena menjaga nama baik tante Tapi ini untuk terakhir kalinya Monan mengambil sebuah gelas Berisi air spiritual Mulai sekarang Kita gak saling kenal Dalam hati Yutong Dan akhirnya Aku paham Bahwa dari awal Kita emang benar-benar Dari dunia yang berbeda Pestanya pun akhirnya berakhir Karena kericuhan tadi Setelah pesta berakhir Semua orang penting Masuk ke pertemuan anggota utama Nonaning berkata Kami udah memastikan Bahwa keluarga Chang Gak akan bisa lagi Masuk ke Changpei Dan setelah apa yang anda lakukan Ke Changcutian Mayoritas dari orang besar Di Changpei Sangat takut Akan kekuatan anda Dan memutuskan Untuk ada di sisi anda Dan karena hall Untuk pestanya rusak Hall itu Ruangannya Karena ruangan untuk pestanya rusak Kami mengosongkan seluruh lantai itu Dan pestanya udah selesai Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tau Lanjutan chapter ini Atau Manhu menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalo gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao 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 Ciao